Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua selamat pagi kembali lagi dengan saya Niko di Niko channel video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara atau tips merawat mobil atau sepeda motor anda di musim penghojang ini salah satunya adalah dengan menggunakan soft coating atau melapisinya dengan menggunakan soft coating nah video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengaplikasikan soft coating nah untuk kali ini saya memakai soft coating mereknya Superceling nanti bisa dilihat di deskripsi produk ini Oke kita langsung saja enggak usah lama-lama bagaimana cara mengaplikasikan soft coating Superceling ini simak terus videonya cekidot Nah teman-teman untuk mengaplikasikan soft coating ini yang pertama adalah mobil kita cuci dengan bersih Nah kita cuci bersih dulu menggunakan sapun atau di tempat cucian mobil monggo silahkan yang penting mobil dalam kondisi bersih dan kering jika memang untuk dilapakai kanebo itu memang belum kering kita harus mengelapnya lagi menggunakan kain halus atau kain katun atau kain microfiber yang kering sehingga mobil kondisinya dalam bener dalam keadaan benar-benar kering nah lebih bagus lagi apabila kondisi mobil tersebut setelah dilakukan salon mobil atau Oppo istilah ya di salon lah mobilnya di salon itu hasilnya akan lebih maksimal dan akan mempertahankan kualitas salon mobilnya tersebut nah ketika mobil sudah kondisi sudah bersih dan kering langsung selanjutnya adalah kita langsung mengaplikasikan soft coating Oh ya sebelumnya untuk mengaplikasikan soft coating itu sarannya lebih baik itu dalam kondisi tidak terkena sinar matahari langsung atau bisa di dalam garasi di dalam kamar eh jangan di dalam kamar atau di lokasi yang memang benar-benar tidak terkena sinar matahari langsung yang terduh seperti saat ini ini memang masih pagi itu bagus nah oke kita langsung mengaplikasikan ya caranya yang pertama itu bisa langsung disemprotkan untuk soft coatingnya ke bodi mobil tapi ingat jangan terlalu banyak jangan juga terlalu sedikit nah setelah disemprotkan seperti ini kita siapkan kain microfiber ini saya pilih microfiber ini bisa dibeli di online kain shop juga bisa di toko-toko peralatan mobil juga bisa kita langsung dilap nah lebih bagus kita ngelapnya melingkar atau memutar karena overlapnya lebih bagus biar tidak ada yang terlewatkan ini saya kasih contoh aplikasi pertama tadi yang super celing atau soft coatingnya kita semprotkan langsung ke bagian mobil sedikit saja tidak usah banyak-banyak cara yang kedua kita bisa menjemprotkan soft coating ini ke kain microfiber semprotkan sedikit langsung kita lapkan nah terserah tinggal teman-teman mau yang bagian bagaimana untuk yang kita semprotkan di kain microfiber itu biasanya saya gunakan untuk di lokasi-lokasi yang memang sulit jangkauannya jadi sulit jangkauan untuk menyemprot jadi misalkan disini di dalam sini atau di perbatasan-perbatasan yang tidak ingin kita aplikasikan soft coating kalau di bagian sini cukup di semprot saja sedikit saja tidak usah banyak-banyak terus kita lap oke teman-teman itu tadi caranya mudah kan cepat nggak pakai ribet tinggal semprot langsung dilap nah ini yang kita aplikasikan di mobil dan bisa juga untuk merek ini itu bisa juga di aplikasikan di kaca tapi saya tidak berani untuk di kaca depan tapi yang saya aplikasikan di kaca belakang sama di kaca samping kita coba sedikit saja tiga semprotan atau dua semprotan ini cukup untuk dua kaca sebenarnya karena yang kita butuhkan tidak tidak terlalu banyak sedikit tapi juga tidak terlalu sedikit juga nah sudah selesai di kaca mobil dan di bagian pintu samping mobil gampang kan terus bagaimana kalau yang di sepeda motor ayo kita coba yang di sepeda motor nah teman-teman untuk ya aplikasi di sepeda motor caranya sama dengan aplikasi di mobil yaitu cukup dengan menyemprotkan super celik ke sepeda motor dan kita lap kita lap kita ratakan sebenarnya bukan kita lap ya kita ratakan ke semua bagian mobil mobil es mobil lagi semua bagian sepeda motor sudah selesai satu sisi sepeda motor cepat sampai 5 menit nah tapi tahannya bisa sampai 1-2 bulan tergantung dengan kondisi cuaca kondisi perawatannya juga nah ini nih saya akan menunjukkan ke teman-teman kalau kita aplikasikan soft potting khususnya merk ini itu di bagian bukan di bodi kita aplikasikan di bagian yang biasanya warna hitam-hitam ini kita coba lihat ya nah teman-teman untuk bagian ini belum saya aplikasikan soft potting ya ini warnanya hitam tapi tidak begitu menggelap setelah kita aplikasikan ini di microfiber sudah saya kasih super celik atau soft potting kita coba aplikasikan sebelah sisi samping kiri bisa teman-teman lihat ada perbedaan kan nah ada perbedaan yang sebelah sisi kiri ini saya kasih super celik atau soft potting yang sebelah kanan ini belum dia warnanya akan lebih hitam dan lebih awet tentunya karena tidak merusak bodi kenapa saya bilang begitu ya karena saya sudah memaganya lebih dari satu tahun dan tidak apa-apa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah itu tadi teman-teman bagaimana caranya mengaplikasikan soft potting khususnya ini merek super celik ke mobil ataupun sepeda motor Cukup gampang, cepat, tidak sampai 5 menit Kita bisa membuat sepeda motor atau mobil kita menjadi mengkilap Dan mempunyai efek hidrofobik atau seperti efek daun talas Jadi ketika nanti terkena air itu bisa menggelinding sendiri Khususnya pada saat hujan Dan juga kita tidak perlu mencucinya menggunakan sabun Cukup dengan air dan kita lap menggunakan kain-kain libu atau kain microfiber Seperti video tutorial sebelumnya Nanti bisa teman-teman lihat sendiri di channel saya Oke mungkin itu video kali ini Bagaimana cara mengaplikasikan soft coating Khususnya merek Superceling ini ke mobil dan ke sepeda motor Nanti misalkan teman-teman berminat Dimana membelinya bisa dilihat di deskripsi video ini ya Harganya cukup murah, tidak sampai Rp 50.000 Atau bahkan yang kemasan 100 mili itu sekitar Rp 35.000 kalau tidak salah itu ya Ya nanti bisa dilihat sendiri Oke teman-teman cukup sekian video kali ini Video tutorial cara menggunakan atau mengaplikasikan soft coating pada mobil dan sepeda motor Tunggu video berikutnya di Niko Channel Jika teman-teman suka silahkan di like dan silahkan di komen serta di subscribe channel saya Terima kasih telah menonton video saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video saya